Intro Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara, Tohar, membuka kegiatan pendidikan dan latihan atau diklat bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau poskibraka, Kabupaten PPU, yang dilaksanakan di Aula Geraha Pemuda, km 08 di Penipah, Penajam, Rabu 1 Agustus 2024. Diklat ini diikuti 65 peserta, terdiri dari 36 calon pasukan pengibar yang merupakan pelajar SMA, SMK, dan MA Sederajat Sekebupaten PPU, dan 29 peserta lainnya terdiri dari Gabungan Panitia Inti dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebang Pol PPU, Pelatih dan Tim Kesehatan. Dalam arahannya, Segna PPU memberikan beberapa catatan penting kepada seluruh calon pasukan pengibar, pembina, serta pelatih, bahwa para calon pasukan pengibar harus semangat dalam melaksanakan diklat tersebut. Kemudian dia juga meminta kepada para pelatih, diharapkan agar dapat memberikan pemahaman sejarah dan pemahaman utuh terkait gerakan dalam paski beraka selama pelaksanaan diklat berlangsung. Kemudian, Tohar menambahkan bahwa PG Bupati juga berpesan kepada pelatih agar memberikan pemahaman sejarah terbentuknya paski beraka di Indonesia kepada seluruh peserta diklat. Ketiga, bagi para pelatih dan pembina diklat tersebut agar bisa memberikan pemahaman yang utuh terkait teknis gerakan, yang membentuk sikap yang pantas dilihat, pantas dibanggakan, dan pantas menjadi contoh bagi generasinya. Berikan pemahaman yang utuh terkait teknis gerakan, yang membentuk sikap yang pantas dilihat, pantas dibanggakan, dan pantas menjadi contoh bagi generasinya. Kata Tohar menutup sambutannya Terut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten PPU Perwakilan Kesemangpol Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kesemangpol PPU Agus Dahlan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari PPU Faisal Afirudin dan Kepala Sekolah yang siswanya menjadi calon paski beraka Pembina dan pelatih paski beraka Kabupaten PPU Terima kasih telah menonton!